Digitalisasi UMKM di Kota Jambi sudah mencapai lebih dari 20% atau lebih dari 2.000 pengusaha UMKM sudah digitalisasi dan didukung oleh regulasi. Dalam hal ini, Wali Kota Jambi Sarifasa terus mendorong UMKM di Kota Jambi untuk gedigitalisasi. Pemerintah Kota Jambi salah satu pihak yang terus mendukung program-program pemerintah pusat termasuk dalam mengenalkan dan menggunakan produk dalam negeri atau lokal. Dalam menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno di Kota Jambi pada minggu 4 September 2022, Wali Kota Jambi Sarifasa menyebutkan jadikan momentum spirit untuk Jambi lebih baik. Wali Kota Fasa mengatakan kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini menjadikan spirit bagi pemerintah di Kota Jambi. Meski masih diterpas suasana isu BBM namun tidak mematikan semangat dalam berkarya. Ini sudah mencapai lebih 20 persen, jadi di angka lebih dari 2.000 penusaha UMKM yang sudah menggunakan digitalisasi dan juga didukung oleh regulasi tentunya. Dan kemudahan internet dan lain sebagainya. Dan kami juga kemimpu membantu membuatkan aplikasi-aplikasi yang lain kepada pedagang-pedagang uangga. Dan saat ini memang pedagang merasakan berkah dari itu semua. Karena satu hal mereka tidak perlu lagi menyewa tempat. Kedua mereka juga tidak membutuhkan lagi tenaga kerja yang besar. Kemudian mereka bisa lakukan dari rumah tangga masing-masing dengan omset yang lebih besar lagi. Iqbal Cek TV melaporkan